Ini tepung rotinya yang halus Tidak disarankan untuk menggunakan sendok saat mengisi ya Nah ini kerat-kerat menyilang aja Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut tonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Assalamualaikum Halo Sase Lovers Selamat datang di youtube channel Sejian Sedap Nah kali ini jumpa lagi dengan saya Di Masak Bareng Korin Pada kesempatan kali ini saya akan membuat Sosis Good Ya kue klasik yang masih digemari sampai sekarang Nah sebelum beralih ke bahan-bahan yang diperlukan Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share youtube channel Sejian Sedap Nah ini dia bahan-bahannya Satu lembar puff pastry siap pakai Dua kuning telur Setengah sendok makan susu e-favorit Dua buah hati ayam dikukus Kemudian digiling 300 gram daging giling 100 gram ayam giling Dua sendok makan tepung roti Dua sendok makan susu bubuk Dua sendok makan bawang goreng Empat butir telur Satu sendok teh garam Seperdelapan sendok teh merica Setengah sendok teh pala bubuk Itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Sosis Good Nah kita langsung ke proses membuatannya Kita menggunakan kulit puff pastry yang siap pakai Nah ini biasanya adanya di bagian frozen food Nah kali ini saya pakai yang merknya Edo Nah ini untuk kemasannya seperti ini Nah ini biasanya ada di bagian frozen food Dan dia biasanya masih dalam keadaan beku Nah tipsnya saat akan menggunakannya Pastikan untuk ditawing dulu Nah kalau si kulit puff pastrynya masih beku Dan kita paksa keluarkan Nanti puff pastrynya itu akan patah Nah cara untuk menawingnya Itu keluarkan dari kemasannya Kemudian letakkan di atas wadah Wadahnya sebelumnya ditaburin tepung terlebih dahulu Taburin tepung Baru diletakkan si puff pastrynya Nah ini kemudian ditutup dengan plastik Atau serbet Itu bisa sampai dia keadaan sudah siap dipakai Itu kurang lebih selama 25 menit Nah kalau adonannya sudah terlalu lembek Dia nantinya akan lengket Sehingga susah dikeluarkan Nah itu bisa dimasukkan ke dalam freezer lagi ya Nah ini sambil menunggu kulit puff pastrynya siap pakai Kita buat adonan isinya terlebih dahulu Nah untuk bahan isinya kita pakai hati Ini bisa pakai hati ayam Dikukus kemudian dihaluskan Dengan menggunakan blender Terus pakai daging giling Ayam giling Ini tepung rotinya yang halus Kita kasih susu bubuk Bawang merah goreng Supaya lebih wangi Kita pakai kepala Merica Nah garam Nah ini diaduk rata dulu Setelah rata ini kita akan masukkan telurnya Nah ini 4 butir telur Nah kalau untuk telur itu kadang ada ukurannya yang besar Ataupun yang kecil Nah untuk standarnya Di sajian sedap itu 1 butir telur itu 50 gram Yang terdiri dari 20 gram bagian kuning Dan 30 gram bagian putih Jadi kalau kita pakai 4 butir Kalau ditimbang itu 200 gram Nah ini 200 gram itu tanpa cangkang Jadi full kulitnya saja Nah ini kita kocok lepas telurnya Lalu kita masukkan ke dalam Kampuran dagingnya Nah ini kita aduk Sampai semuanya Tercampur dengan rata Kita aduk Nah ini udah cukup Lalu kita akan memasukkannya ke dalam piping bag Nah ini untuk memudahkan Memasukkan campuran daging ini Kedalam adonan puff pastrynya Tidak disarankan untuk menggunakan sendok Saat mengisi ya Supaya adonannya itu tidak Bleber kemana-mana Itu si bagian dagingnya Kita masukkan ke dalam piping bag Semua adonan dagingnya Nah ini kita sisikan terlebih dahulu Kita akan menggiling kulit puff pastrynya Nah ini kulit puff pastrynya sudah lembut Nah kita bisa Taburi meja dengan tepung Supaya kulit puff pastrynya itu tidak lengket Nah kalau Sudah cukup lembut Ketika dibuka perlembarannya itu Si puff pastrynya itu tidak akan patah Nah ini kita taburin tepung lagi Nah kemudian kita bisa potong-potong 6 x 12 cm Kita bisa menggunakan bantuan penggaris Supaya di garisnya itu rapi dan cantik Nah untuk memotongnya Pastikan gunakan pemotong yang tajam Dan ketika memotong itu Jangan digerakkan seperti menggergaji Atau ke depan ke belakang Jadi harus sekali tindas seperti ini Nah ini untuk memastikan Saat dipanggang Lapisannya itu akan naik Kalau kita menggunakan pisaunya tumpul Nanti adonan lapisannya itu Akan tidak terlihat Lapisan tiap lapisannya Sekarang bagian mengisi Gunting seperti Biasa saja selebar ini Terus kita bisa Semprotkan di bagian Pengahnya Kemudian kita bisa Lem dengan menggunakan air Bagian sisinya Ini supaya saat dipanggang Itu tidak terbuka Nah ini kita bisa tekan-tekan Nah bisa kita kasih Bantuan dengan menggunakan garpu Nah ini Pastikan menempel dengan sempurna Supaya saat dipanggang itu Tidak terbuka Bagian lapisannya Terus kita bisa Rapikan bagian pinggirnya Dengan mencelupkan tangan ke air Supaya bagian daging pinggirnya itu Terlihat rapi Kemudian kita akan Kita akan kasih motif bagian atasnya Dengan cara mengeratnya Nah ini kerat-kerat menyilang saja Nah pastikan pisau yang digunakan Untuk mengerat itu Pisau yang tajam Nah kita bisa letakkan di atas loyang Yang sudah dialasin dengan silpat Atau cukup dioles dengan menggunakan margarin tipis Juga tidak apa-apa Nah jangan lupa untuk memanaskan ovennya Suhu api atas dan bawah Itu suhunya 190 derajat celsius Ini berlaku untuk semua pembuatan kue ya Jadi kita kalau mau buat kue itu Harus panaskan ovennya terlebih dahulu Supaya ketika kuenya sudah siap dipanggang Ovennya sudah siap Setelah dicetak semua Kita oles dengan menggunakan kuning telur Dan susu eva foret Ini kita campur saja Kemudian kita oleskan Kemudian kita oven selama 20 menit Atau sampai matang Ini sosis brudnya sudah matang Nah kita segera keluarkan Sosis brudnya dari loyang Dan kita dinginkan di atas cooling rack Nah tujuannya supaya uap panasnya itu bisa keluar semua Nah kalau uap panasnya hilang semua Dijamin sosis brudnya itu tidak akan cepat basi Ini dia sosis brudnya Sudah siap saji Tinggal disajikan untuk keluarga tercinta Semoga resepnya bermanfaat Jangan lupa untuk dipraktekan di rumah ya Dan terima kasih yang sudah subscribe Like, komen, share Youtube channel sedian sedap Tetap semangat untuk masak keluarga tercinta Sampai ketemu di masak bareng korin berikutnya Dadah Terima kasih telah menonton!